Anda menyaksikan news update, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan persaingan partai politik menjadi motif penembakan yang terjadi di Aceh kemarin. Kapolri mengimbau masyarakat tidak terpancing melakukan kekerasan jelang pemilu legislatif. Jenderal Sutarman menjelaskan tim satuan bersama Densus 88 sedang bekerja mencari identitas kelompok pelaku penembakan yang menewaskan tiga orang. Menurut Kapolri, Aceh merupakan salah satu daerah yang paling rawan di intimidasi politik. Untuk meningkatkan pengamanan di Aceh, pihak kepolisian telah mengirim satu batalion berimok tambahan. Kita tim sedang di sana, sedang bekerja. Yang lama kan sudah tertangkap dua itu, masih dua yang menjadi buron kita, masih belum tertangkap. Kemudian ini sedang, yang kemarin, kejadian kemarin itu masih dalam proses penyelidikan kita. Timnya Pak Ardi juga sudah di sana, tim Densus juga sudah ada di sana. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa mengungkapnya. Selamat menikmati.